Makanan mentah, buat sebagian orang, ini adalah makanan yang bisa sangat dinikmati. Mulai dari sayuran mentah seperti lalapan, atau juga daging atau ikan mentah yang bisa kita makan. Karena itu adalah sashimi. Buat orang Jepang ini makanan favorit mereka. Tapi ada sebagian orang yang sangat tidak suka dengan makanan mentah. Mungkin karena aromanya yang amis atau karena rasanya yang tidak pas di lidah. Nah, ada juga informasi nih, ada berita bahwa ada seseorang yang di dalam perutnya penuh dengan cacing kecil. Karena keseringan makan sashimi. Wow, berita itu kira-kira hoax atau benar ya? Dengan semakin menjamunya restoran Jepang di berbagai kota, khususnya Jakarta, pasti sudah tidak asing lagi sama yang namanya sushi. Makanan yang berasal dari negara matahari terbit ini merupakan salah satu makanan terpopuler. Sushi terbuat dari kombinasi nasi putih, nori dan ikan atau telur ikan mentah, atau kadang juga matang. Tidak sedikit orang yang beranggapan bahwa makan sushi dan sashimi ini menyehatkan. Selain kalorinya rendah, juga kaya akan asam lemak omega 3. Kalau kita makan sashimi, selain kita bisa mendapatkan kandungan asam lemak omega 3, ternyata juga sashimi bisa mencegah yang namanya hipertensi. Selain itu, yang ada pada sushi, yaitu penggunaan cuka dalam nasi yang digunakan untuk membuat sushi ternyata bisa memberikan rasa asam. Manfaat dari cuka beras ini bisa sebagai antibakteri tinggi yang memiliki manfaat untuk mencegah terjadinya tekanan darah tinggi. Manfaat lainnya dalam sushi katanya bisa meningkatkan metabolisme, karena adanya nori sebagai pembungkusnya. Selain itu, nori juga memiliki kandungan mineral, vitamin, dan iodin untuk kesehatan tubuh. Bagi sebagian orang, mungkin makanan Jepang ini kaya akan manfaat. Namun, sebagian lagi beranggapan bahwa sushi dan sashimi ini bisa berdampak bagi kesehatan, terutama dampak negatif. Nah, ada sebuah penelitian sebenarnya yang menyebutkan bahwa ikan mentah itu memiliki kandungan merkuri yang sangat banyak. Merkuri dalam mal ini adalah polutan racun bagi sistem syaraf yang sudah terakumulasi dalam jumlah yang banyak. Jika Anda mengkonsumsi sushi dengan proses masak yang benar, justru akan bernilai gisi yang baik. Misalnya, kalau kita mengkonsumsi sushi salmon, ia mengandung vitamin D. Dan bahan ketan sushi memiliki karbohidrat yang dapat menambah tenaga. Hal ini tidak akan berpengaruh pada kesehatan. Lain halnya, kalau Anda penggemar sushi yang mengkonsumsinya selama tujuh hari berturut-turut, pastinya sistem syaraf Anda lama-lama akan terganggu akibat tingginya merkuri dalam ikan mentah. Nah, selain sushi, ada juga makanan mentah lain yang menjadi favorit banyak orang yang bentuknya sayuran. Orang Sunda ini favorit dengan makanan ini. Biasa mereka menyebutnya lalapan. Nah, lalapan sendiri isinya adalah daun kemangi, ada mentimun, ada selada, ada kacang polong, dan juga bunci. Kemangi memiliki kandungan minyak aksiri tinggi, selain itu juga kaya akan protein, kalsium, fosfor, dan sulfur. Mentimun juga banyak mengandung air, sampai 90 persen, sehingga efeknya sangat membantu menyiram bakteri usus dan dinding kemi. Lada, seliruan berasal dari Asia Barat ini, punya kasihan meringankan insomnia, dan mengurangi gangguan anemia. Buncis juga bisa melancarkan sistem pencernaan dan meningkatkan sistem metabolisme. Lalapan sangat bermanfaat bagi kesehatan karena kandungan vitamin dan mineral yang ada di dalamnya. Hampir semua jenis vitamin dan mikronutrien yang dibutuhkan oleh tubuh itu ada di dalam lalapan. Kalau dari segi gisi, lalapan mentah atau sayuran mentah itu lebih baik dari lalapan matang. Namun saja yang harus kita perhatikan, kalau lalapan mentah itu ada kecenderungan masih terkandung pesticida ataupun bakteri berbahaya lain. Menurut Profesor Dr. Insinyur Madi Astawan, seorang ahli teknologi pangan dan gisi dari IPB, dia menyebutkan residu pesticida seringkali masih tertinggal pada sayuran. Selain pesticida, waspadai juga bakteri berbahaya, terutama sayuran yang menjala di permukaan tanah atau ketinggiannya dekat dengan tanah. Contoh bakterinya adalah salmonella. Salmonella ini menyebabkan gangguan perut dengan gijala diare, sakit kepala, muntah-muntah, dan juga demam. Nah, berikut ini ada tips singkat bagaimana Anda harus menyajikan lalapan. Pertama, cuci sayuran mentah atau lalapan tersebut di bawah air yang mengalir. Catatannya, airnya harus bersih dan sehat. Ini gunanya supaya kotoran ataupun pesticida yang masih menempel itu bisa luntut melalui air. Yang kedua yang Anda harus lakukan adalah rendam sayuran itu dalam air yang sudah ditaburi dengan garam. Dan yang ketiga yang Anda harus lakukan adalah potong dan kupas sayuran sebelum Anda memakannya.